Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand So, di video kali ini saya akan datangkan satu buah paket diecast yang beberapa waktu lalu sempat viral nih guys ya Tapi saya baru sempat beli di video kali ini guys Dan pastinya kalian juga udah lihat dari thumbnail juga judul video kali ini Kira-kira diecast-nya diecast apa Ya, di sini saya beli sebuah diecast dari Liberty Walk nih guys ya Dan harganya cukup terjangkau, tapi ukurannya lumayan besar guys Jadi saya penasaran banget, udah ada beberapa youtuber-youtuber juga lain yang nge-review Dan akhirnya saya memutuskan untuk beli juga nih guys ya Kita langsung buka aja, ini saya beli dari Tokopedia guys seperti biasa Mungkin link belanjanya akan saya cantumin nanti di pin komentar di bawah kayak biasa guys ya Atau kalian klik aja link produk yang ada di pojok kiri sana guys dari Youtube Nah, kita langsung buka aja nih guys Wah, saya juga udah penasaran kayak gimana bakalan si diecast ini Karena harganya juga lumayan terjangkau ya guys ya Kita coba lihat Oh iya, dan buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di subscribe dulu pastinya ke channel ini dan juga di like video kali ini Oke, thank you guys Oke, ini dah guys ya Seperti ini Ini ada beberapa bubble-bubblenya lagi Akan saya buka terlebih dahulu Wow, ini dah guys Oh, ini kartonnya cuma segini aja ya guys ya Semoga ada case-nya aman, gak ada yang rusak atau patah gitu guys Nah, ini dah guys Wow, ini boxnya tapi agak penyok Dan ini skalanya 1 banding 24 Wow, ini dah guys Di case-nya ada di dalam sana tuh guys ya Di dalam boxnya dia Seperti itu Mungkin gak usah berlama-lama guys Kita langsung aja pindahin kameranya lebih dekat Biar kalian bisa lihat lebih detail guys ya Seperti apa si diecast Liberty Walk yang besar Tapi harganya lumayan terjangkau nih guys Yuk, langsung aja kita lihat sama-sama Let's go Oke, dan inilah dia guys ya Dari diecast-nya yang udah kita beli di video kali ini Kita akan langsung review aja dari packaging-nya nih guys Ini kebetulan disini saya dapetnya yang lumayan berdamage Gini guys ya Ujung-ujungnya kayak hancur-hancur gitu guys Karena tadi juga packaging-nya cuma dibungkus bawah wrap Dan juga ada sedikit karton di bagian tengahnya aja guys Jadi ujung-ujungnya nih pada hancur kayak gini guys ya Dan jadi seperti ini Ini sih ada beberapa fitur-fiturnya guys Ini ada bisa buka kap depan, bisa buka pintu Ada lampunya, ada suaranya Dan juga skalanya 1 banding 24 nih guys Dan di atas sini juga ada gambaran ya guys ya Atau tulisan lagi itu besar juga 1 banding 24 Dan ini juga ada lagi 1 banding 24 scalenya Tapi ini masih brand China guys ya Ini bikinan China Jadi ini pastinya gak berlisensi guys Karena harganya juga murah banget guys ya Untuk diecast sebesar ini dan sebagus ini guys Apalagi mobilnya juga saat kalian R34 Yang versi Liberty Walk kayak gini Harganya harusnya gak segini guys Buat kalian yang kepo harganya berapa Saya akan spill di akhir video guys ya Dan di bawah yang samping sini Seperti ini Streamline design of car body fine Kayak gitu guys tulisannya Dan belakangnya sini Ini ada beberapa mobil-mobil lainnya guys ya Seperti ini Ini gambarnya kayak gini Ini kayaknya gambar mobil aslinya deh guys Bukan gambar mainan mobil guys ya Tapi ini gambar mobil asli guys sepertinya Bisa kalian lihat disini Lengkap banget Ini ada Essenza Ada hurakan STO nih guys ya Disini ini ada AMG One nih guys Kalau gak salah Mercy AMG One McLaren Ini Lamborghini Kuntas yang baru Ada G-Wagon juga Ada dua G-Wagonnya Lexus Ini LC guys ya Lengkeruser 300 Yang VXR nih guys sepertinya Atau yang non-VXR Dan ini ada kayak ala-ala carry gitu guys Tapi ini bukan carry Sepertinya Oke kayak gitu Bagian samping sini seperti ini Kita bisa ngitip ke bagian depan mobilnya Bawahnya kayak gini guys Ini tulisan-tulisan China gitu Dan ini ada keterangan baterainya guys ya Baterai apa yang digunakan Karena dia tuh ada suara dan juga lampunya Oke gak usah berlama-lama Saya pun udah penasaran guys ya Ini gak ada segelnya juga Tinggal dibuka aja seperti ini Dan Oh ini guys Ini di packing dengan Styrofoam nih guys ya Dan Oh ini guys Ini kayak kita ngebuka Ada case-case yang mahal dan mewah gitu Atau kalau kita ngebuka RC guys ya Remote control mobil remote control gitu Oke kita langsung angkat aja 3, 2, 1 Dan Wow ini dia guys Si R34 nya ya guys ya Kita langsung angkat aja Oke Liberty Walk seperti ini guys ya Wow mantep banget Ini sih Yang dekal ini sih Kas dengan Nissan Sylvia guys Tapi sekarang dipakai di R34 nya guys ya Seperti ini Dan Bagian bawahnya Ya bener guys Ini ada speaker Ada on off juga nih guys ya Dan juga nih ada tempat baterainya Seperti itu Nanti kita bakal Spill suara dan juga lampunya Di akhir guys ya Dan inilah dia Jadi dia seperti ini Wow detail lah sih Oke punya nih guys ya Rapi banget bikinannya Rapi detail-detailnya Eits Tapi ini ada yang aneh nih guys Yaitu LBWK nya kenapa jadi LKWB nih guys Ini aneh banget guys ya Karena memang dia ini Nggak lisensi guys Alias Unlicensed Jadi pastinya dipakai beberapa Yang diplesetin gitu guys Tapi overall Samix ini sih oke nih guys ya Ini Liberty Walk nya Bener Liqui Moly bener Ini Inno 64 juga bener guys Ini apakah dia nyontek dari Inno 64 Saya kurang tau guys ya Ini NCK guys ya Yang harusnya NGK Jadi NCK nih Ini perusahaan Pembikin busi guys Busi motor mobil NGK LB Liberty Walk nya bener guys ya Bright juga bener Nihong radiator Bener ya guys ya DOHC twin turbo Mantep banget guys Seperti itu Ini ada roll catch nya juga Bagian belakang sini ada huruf-huruf kanji Jepang gitu Ada detail Liberty Walk lagi Gokil sih nih guys ya Wow bentuk belakangnya sih keren nih guys Nah ini guys Nissan nya jadi Nisas N nih guys ya Nisas N kayak gitu Bukan Nissan guys Tapi ini bagian belakangnya sih Cakep nih guys ya Lampunya juga dibikin detail Ini juga persis banget kayak aslinya Ada diffuser yang gede banget nih guys Wow gede banget guys Sirip-sirip diffuser nya gede banget Dan ini adalah logonya juga Skyline GTR Ini bener nih guys Nggak ada yang salah guys ya Skyline GTR Nggak ada yang salah Seperti itu Ini juga ada moving part nya guys Jadi kita akan buka dulu Dari bagian cup depan Ini guys Kita coba Ini kita harus bisa congkel guys ya Nah ini dia Wuuu Ada engine nya guys Engine nya RB26 mungkin guys Seharusnya Untuk si R34 ini Atau udah di swap Saya juga nggak tau guys ya Seperti masih RB26 Ini ada street bar lagi Warna merah Biasanya buat balap gitu guys ya Yang mengunci di ujung suspensi Atas kiri dan juga kanan Seperti ini Biar itu lebih stabil Dan nggak meleot Waktu lagi cornering Atau nikung-nikung gitu ya guys ya Dan jadi seperti ini Detailnya kalau misalnya disini guys ya Wow Seperti ini juga Ini ada air scoop gitu guys Ada jaring-jaringnya juga dong Wih detail banget Ini juga tembus gitu ke atas guys ya Untuk air scoop atau heat release nya Dan jadi kurang lebih seperti itu Ini bagian lampu depannya Mika Wuh depannya sih Sangar banget tuh guys Itu ada radiator nya Berikut juga dengan Extra fan nya 2 buah guys ya Seperti itu Liberty work Wih ini cakep tuh guys Detailnya dan body works nya Bagus banget guys ya Rapi banget nih Dari lips depan sini Nggak ada yang Kayak boncel-boncel Atau nggak rapi gitu Ini semuanya lancip-lancip Rapi gitu guys ya Wuh Oke juga nih guys Dan lanjut lagi Ini ke bagian Belakang guys ya Bagian cup sini Kita coba Wuh Apa nih guys Ini kayak ada peluru gitu guys ya Kayak ujung peluru Pestel-pestel gitu Tapi bukan guys Ini adalah alat untuk Ngebuka pintu ya guys ya Nah ini dah Buka pintu Karena ini susah guys ya Untuk nyilip-nyilip kuku gini Ini agak susah dibukanya Jadi kita harus pakai ini Bisa di bagian bodi sini Atau di kaca guys Nah ini guys ya Seperti ini Untuk nyongkel Seperti itu Bahkan ini juga bisa dipakai Di cup depan sih guys Seharusnya Kita akan coba Yap bisa guys ya Ini untuk ngebuka part-partnya Jadi ini jangan sampai hilang guys Ini meskipun sepede Tapi berguna juga nih guys ya Ini kayaknya lebih gampang di kaca guys Nah kayak gini Ini di kaca gampang banget Wuh Jadi inilah dia Kalau semua moving part-nya dibuka Jadinya kayak gini guys ya Bagian pintunya juga Udah dibikin frameless nih guys Wih Mantap banget Dan keren banget nih Frameless seperti itu Dan wuh Interiornya guys Detail banget Tung dibikinnya Wuh Itu guys ya Dalamnya ada GTR Di setiapnya ada logo GTR Ini bahkan door trim pintunya Juga detail banget nih guys Ada detail-detail lah guys ya Detailnya Ada handle-handle nya Ini ada speaker juga Speakernya warna merah Dan juga ini ada lampu marker gitu Marker warna merah Jadi kalau kita lagi di pinggir jalan Buka pintu Orang dari belakang tau guys ya Ini ada lampu yang nyala gitu guys Kalau di mobil aslinya Bagian samping sini Wuh Bagian dashboardnya Head unitnya juga Dibikin detail tuh guys ya Seperti itu Ada tuas perseniling Dan juga handbrake nya Wih Dan ini bisa belok-belok atau enggak guys Kita coba Wah ini bisa naik turun guys ya Ala-ala adjustable gitu guys Untuk bagian tilting setirnya guys ya Tapi ini setirnya bisa belok-belok sedikit sih guys Tapi pastinya bandenya enggak belok guys ya Bandenya tetap game aja kayak gitu Wih Detail banget sih guys Ini detail di kisi-kisi AC nya Juga dibikin detail seperti ini Wah unik banget Ada stitching-stitching merah juga Di bagian joknya Ini joknya kayaknya pake bright nih guys ya Tapi pake logo GTR disana Ada roll cage juga nih guys Warna merah-merah gitu Dalam sini Wih Keren banget Detail banget dibikinnya Jadi seperti itu Untuk interiornya guys ya Kurang lebih Ini mantap sih guys Pol banget dibikin dalamnya Se-detail itu Enggak ngasalan-ngasalan guys Bikinnya Kita tutup lagi Dan kita cek tadi ke bagian bagasi belakang guys Bagasi belakangnya seperti ini Kosong Tadi ada Dapat hadiah nih guys ya Ini alat untuk membuka pintu Dan juga semua cup-cup nya Jadi kayak gini Ini ada Kayak tempat yang coak itu guys Entah ini buat apa Apakah untuk naruh ini Nggak bisa ya guys ya Oke kita taruh aja di bakang sana guys Nah seperti itu Kita tutup lagi Lanjut ke bagian samping nih guys ya Nah di bagian samping sini Kita bisa lihat ke bagian velgnya Velgnya pake velg bintang guys ya Palang 5 gitu Dan juga ada titik-titik boltsnya Di bagian bibir-bibirnya nih Nah itu dia Dan juga nih yang kerennya adalah Ada disc brake Dan juga kalipernya nih guys Wah kalipernya udah yang Big piston guys ya Pistonnya yang banyak itu Pasti ini 6 piston atau 4 piston lebih gitu guys Seperti itu Dan ini bagusnya adalah Bagian kalipernya Nggak ikut muter Saat kita muterin bannya guys Yang bagian berwarna merah itu Dia tetap di posisinya Saat kita muterin bannya ya guys ya Nah jadi dia Nggak ikut muter gitu Bagian berwarna merah itu guys Masih disana dia diem Nggak ikut muter-muter Dan juga nih bannya Pastinya ban karet Ada alurnya deh guys ya Seperti ini Mantap banget nih ban karet Dan yang unik adalah Dia nih udah dibikin camber nih guys ya Jadi ini udah masuk ke dalam fender guys ya Bagian atas bannya Udah masuk gitu Jadi dia udah camber gitu guys Kalian bisa lihat ini miring Dan juga samping sini juga sama Bahkan belakangnya juga sama guys Bagian atasnya udah masuk ke dalam fender guys ya Udah dibikin celup gitu dari sananya Keren banget Dan Kerennya lagi adalah Dia ini ada suspensinya guys Meskipun camber Tetap ada suspensinya kayak gini guys ya Nah ini dia bisa naik turun Depannya juga sama Ada suspensinya kayak gitu guys Ini ada pernya guys ya Kita bisa intip nih Bagian sini Dan Nah itu guys Dalam sana guys Ada pernya berwarna silver guys ya Nah itu dia yang Ikutan main kalau kita tekan-tekan Bannya kayak gitu Nah itulah dia Dari bagian sampingnya Bagian belakangnya dia seperti ini Yang tadi udah sempet kita singgung Di awal video ya guys ya Ini lampunya full micard Belakangnya juga micard guys Berwarna merah Dan ini ada plat nomornya Ini sun skyline Bagian samping sini Ini white body Saya suka banget Ini bikinnya mantep banget guys ya Tajem-tajem Tekukan-tekukan Gak ada yang rusak Gak ada yang cacat sedikit pun Sponsornya juga banyak Lengkap seperti ini Mantep banget guys NCK spark plug Ini agak gatel Gak ngeliatnya Kalau di plastikin-plastikin Kayak gini Tapi ini liberty walknya Bener Dan siap Overall seperti itu Kita langsung Review aja guys Ini untuk nyalanya Kita akan cabut guys ya Nah ini dia Ini pelindung untuk baterainya Dan ini Udah di posisi on Soundnya nih guys Dan Oh ini ada Opsinya guys ya Sepertinya Nah ini ada yang Kelampu aja Ada yang suara guys Kita coba guys ya Ini ada 3 posisi gitu Ini caranya lainnya Apakah ditekan Barnya Enggak guys ya Berarti ini Buka pintu guys Kita pakai lagi tadi Alatnya ini Nah ini deh Kita buka pintunya Apakah akan ada suara Dan juga langsung ada lampunya Kita coba Yap Langsung ada suara juga lampu guys ya Kita coba lagi Belakangnya apakah ada Oh ada juga guys Nah Jadi kayak gitu guys ya Untuk nyala lagi Tiga suaranya Dan Ada berapa suara nih guys Sepertinya cuma ada 2 aja ya guys ya Nah jadi gitu guys ya Untuk detail-detailnya Suaranya dan juga lampunya Dan sekarang kita coba Untuk pilih nih guys ya Ini di mode suara gitu guys Nah ini ada beberapa opsi Ada suara Dan juga ada lampu Kita coba ke yang lampu Apa Perubahan lah guys Kita coba lagi buka Oh ini lampunya Langsung nyala ya guys ya Wah ini oke juga nih guys Ini lampunya langsung nyala gitu Saya akan coba Matiin lighting di studionya Biar kalian bisa lihat Lebih detail ya guys Nah jadi kayak gini Nyalanya Wah nyala sih Lumayan terang nih guys ya Nah ini dia Jadi ini kalau kita switch Ke posisi lampu Dia bakal langsung Nyala aja guys Kalau kita ketengahin Dia mati Kalau ke kiriin Dia tuh bakal suara Di ini guys ya Di pintunya Berikut juga dengan lampunya Tapi kalau kita ke kanan Ini langsung Dia bakal langsung nyala Bagian lampunya guys Wow ini keren sih guys ya Buat foto-foto jadi Cakep nih guys Keren juga nih guys ya Nyalanya dia seperti ini Lampu depannya warna putih Belakangnya warna merah pastinya Udah kayak mobil aslinya nih guys Oke dan itulah dia guys ya Untuk si Liberty Walk ini Nah tanya lagi lampunya Gimana guys Dan langsung aja Kita akan spill Untuk harganya guys ya Ini harganya Saya beli di harga 250 ribu guys Nah ini jadi Oke guys ya Harganya tuh segitu Worth it banget Kita dapat ukuran sebesar ini Fiturnya sebanyak itu guys Sekarang itu Moving part Ada lampu-lampu juga Ini banyak karet Ada suara Dan ini juga udah camber Kayak ini Saya suka banget Detail juga Sampai ke bagian dalam-dalam sana Cuma kurangnya satu aja guys Nggak berlisensi guys ya Tapi memang Kalau udah berlisensi Dengan detail mobil yang Seperti ini Pasti harganya Nggak bakalan segitu guys ya Pasti harganya bakal Mahal banget guys Nah Jadi kalau lebih gitu guys Untuk video kali ini Kalau kalian suka semua videonya Jangan bantuk di like Comment Share dan juga di Subscribe pastinya Ke channel Oke guys That's for watching See you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye